Demi menertibkan protokol kesehatan, hampir setiap hari petugas menggelar razia masker. Puluhan warga terjaring pada razia masker yang digelar di Pasar Kliwon Solo pada hari Selasa Pagi. Mereka pun diberi hukuman membersihkan aliran sungai di kawasan Semangi, Pasar Kliwon. Dengan mengenakan sepatu but dan sarung tangan, warga tampak membersihkan sungai di kawasan Pasar Kliwon, Surakarta. Mereka diberi hukuman membersihkan sungai karena terjaring razia masker yang digelar di Jalan Kapten Mulyadi, Pasar Kliwon pada Selasa Pagi. Kegiatan dimulai sejak pukul 9 pagi hingga siang. Sebanyak 24 warga kedapatan tidak memakai masker ketika tengah bergendara. Dua orang diberi teguran lesan, sementara 22 sisanya diberi hukuman kerja sosial membersihkan sungai. Kepala Subbagian Pengendalian dan Operasi Polresta Surakarta AKP Dalyanto SHMH menyampaikan, titik Pasar Kliwon dipilih karena angka warga terinfeksi COVID-19 di kawasan ini cukup tinggi. Yang terpapar itu di wilayah Pasar Kliwon, itu yang kemarin terbanyak, yaitu antara musuhan dan Pasar Kliwon, khususnya di Tumabilagat, makanya kami lakukan di wilayah Pasar Kliwon. Kegiatan razia masker kali ini sebagai tindak lanjut razia masker sebelumnya di Jalan Keimojo pada Senin Siang sebab sebanyak 57 orang terjaring razia karena kedapatan tidak memakai masker. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Muhammad Hassan melaporkan.